Intro Arsitek asal negeri matahari terbit atau Jepang berkesempatan datang ke kota Cirebon Kedatangannya tersebut dimulai dengan menemui para peserta dari APK SO Fujiwara JLC Intro Para peserta diberi pembekalan dan pemahaman mengenai prinsip Osekai yakni prinsip tentang bagaimana menjalani hidup dengan hati yang bersih dan penuh tenggang rasa sehingga bisa diterapkan di dunia kerja dan mengajarkan agar senantiasa melakukan pekerjaan dengan baik dimanapun berada Intro 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 Usai melakukan sharing bersama para peserta LPK, Arsitek Jepang Mr. Moriuki Ochihai dan dua orang tamu lainnya melanjutkan kegiatan dengan berkunjung ke kampus arsitektur di Cirebon yakni Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon atau STTC dan bertemu dengan rektor serta jajaran akademik kampus Intro Mr. Moriuki turut memberikan kuliah kepada para mahasiswa STTC dengan desain khas Jepang dan mengungkapkan ketertarikannya untuk mempelajari budaya arsitektur Cirebon Ia berharap dapat memunculkan ide desain baru yang akan dikombinasikan dengan arsitek Jepang Intro Ia berharap Ia berharap Hipo Sinon Timon 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 Arsitektur Jepang sendiri cenderung terinspirasi pada alam, lebih ke arah desain kontemporer. Namun Mr. Moriuki juga tertarik dengan budaya lokal yang dikombinasikan dengan budaya modern yang menghasilkan desain baru. Diharapkan melalui kunjungan ke kota Cirebon akan terjalin kerjasama yang positif. Terkait perkembangan desain arsitekt dan memberi peluang kepada para mahasiswa umumnya dan peserta LPK khususnya untuk bisa magang dan bekerja di Jepang.